Halo hai assalamualaikum gimana kabar kalian semua hari ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selamat datang di channel YouTube dapur kue Sabin bikin apa kita hari ini Iya betul sekali kita akan membuat bakwan teman-teman bakwan semua orang juga kenal dengan bakwan yummy banget untuk teman minum teh atau ngopi sore-sore atau buat sarapan pagi juga ya kalau kita orang Indonesia mah sukanya gorengan buat sarapan pagi Nah bahan-bahan dari bakwan itu sendiri nggak begitu susah semua ada di pasaran seperti wortel, kol, daun bawang, seledri dan juga dasarnya adalah terigu pakai terigu yang protein sedang ya teman-teman nah ini wortel ini kita kupas dulu bersihkan dari kotoran semua dibersihkan dulu dicuci dulu baru kemudian nanti kita potong-potong bumbunya sendiri nggak ribet bumbunya cukup bawang putih, bawang merah, lada pakai ebi dan rebon ya lebih mantep lebih enak untuk resep selengkapnya bisa lihat di deskripsi nanti silahkan nah ini ada ngkolnya, kol juga aku potong-potong dulu nanti akan diiris-iris pakai food processor karena aku sedikit ngejar waktu disini ya banyak banget pesanan yang harus diselesaikan nah ini jadi hal-hal seperti ini motong-motong itu paling praktis udah pakai food processor nah ini wortelnya juga aku potong-potong agak kecil supaya mudah memotongnya untuk langkah berikutnya simak aja videonya ya sampai habis jangan lupa subscribe, like, komen dan share jika merasa konten ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wartel kol sudah kepotong-potong nah ini ya daun bawang sama seledri aku potong manual saja setelah semua teriris masukkan tampung di dalam satu baskom yang besar aduk-aduk sampai sayurannya menyatu tercampur rata sisihkan dulu kemudian lanjut step berikutnya kita haluskan bumbu-bumbu tadi ya bawang merah bawang putih dan teman-temannya bisa diulek bisa di blender aku blender aja seperti biasa biar praktis biar cepat kemudian setelah itu aku lanjut ke step berikutnya untuk melarutkan terigu larutkan terigu dengan air sedikit air secukupnya nah kemudian setelah semuanya tercampur rata masukkan sayuran yang sudah tadi diiris-iris halus masukkan dulu separuhnya kemudian diaduk-aduk sekiranya kurang bisa ditambahkan lagi jangan lupa dikoreksi rasa colek sedikit adonannya dirasain kurang apa silahkan ditambah kemudian diaduk kembali sampai rata masuk ke step berikutnya karena aku pakai cetakan bikin mbak Wan pakai cetakan cetakannya harus direndam dulu di minyak panas tapi jangan terlalu panas sekali jangan terlalu dingin sekali karena sama-sama akan jadi lengket harus pas cetak bak Wan isiannya sesuai selera ya besarnya sesuai selera lakukan pada semua bak Wan sampai habis nah ini kita sudah dapat bak Wan mateng berwarna kuning kecoklatan renyah gurih alhamdulillah enak ya angkat semuanya tiriskan kemudian aku langsung packing aja karena mau langsung diantar ke yang pesen tambahkan rawit karena gak seru kalau makan bak Wan tanpa rawit terima kasih ya sudah mampir ke channel ini bantu channel ini berkembang dan aku makin semangat untuk membagikan tutorial-tutorial masak yang lainnya buat kalian makasih ya udah nonton sampai habis sampai ketemu di tutorial yang lainnya sehat-sehat kalian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati